Perintah Bapak Asad itu bahwa TNI harus janggar di wilayah, khususnya memanfaatkan lahan-lahan tidur untuk menjadi produktivitas. Hasilnya, hasilnya ini Bu, bukan untuk TNI, tapi untuk membantu masyarakat. Saya membayangkan ya sebuah daerah yang tadinya sulit dijangkau. Medannya juga pasti yang dikerjakan ini bukan medan yang sederhana, pasti berat karena akhirnya turun tangan teman-teman dari TNI ini. Ada cerita-cerita yang bisa dibagikan yang mungkin menyentuh setiap hati TNI ketika mengerjakan dan rasanya terbayar lunas dengan masyarakat yang kemudian merasakan kemajuannya, berterima kasih atau seperti apa gitu. Dari ini spesial sekali saya akan mengkonfirmasi langsung dengan Bapak Dan Rem. Ijin Dan, seperti apa sih sebenarnya realisasi program TMMD khususnya di tahun ini Dan? Oh, iya. Terima kasih Mbak. Tak, kau. TMMD tahun ini dilaksanakan di Temanggung. Sebelumnya mungkin saya informasikan dikit ya, bahwa Korem 072 Pamungkas ini mempunyai dua wilayah. Daerah Estima Ban Yogyakarta sama Keduh. Nah, yang tahun 2022 ini laksananya di Temanggung. TMMD ke-114. 114, luar biasa. Iya, ke-114. Dan laksananya di tahun ini berarti tadi ya, jangkauan wilayahnya di daerah Estima Yogyakarta dan juga di Keduh tadi. Dan saat ini di Temanggungnya. Temanggung. Yang di Temanggung itu kegiatan TMMD reguler. Oh, jadi programnya ada? Tiap tahun kita ada tiga yang reguler. Yang resmi itu. Nah, kodim-kodim lain melaksanakan TMMD imbangan namanya Sengkuyung. Sengkuyung. Jadi ada yang reguler, ada yang Sengkuyung. Iya, imbangan. Yang membedakan tadi? Kalau kegiatan TMMD yang reguler itu, kegiatannya operasi dan sudah dianggarannya dari beberapa kementerian dan lembaga. Contohnya, untuk kegiatan TMMD yang reguler yang 114 di Temanggung itu, dananya dari Mabesteni ada, dari Provinsi ada, dari Pemda sendiri ada, ada, dari masyarakat juga ada, dari desa juga ada. Nah, kalau yang Sengkuyung atau imbangan itu hanya terbatas dari Pemda saja. Kegiatannya sama, tergantung apa keinginan dari masyarakat itu. Baik, sebelumnya, sebelum jawab, bahwa TMMD itu tadi adalah kan TNI Menunggal Membangun Desa, betul ya, Dania. Dan ini adalah bukti nyata bahwa TNI hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di pedesaan atau yang susah dijangkau oleh masyarakat gitu ya, pembangunan-pembangunan itu. Nah, kalau yang di Temanggung itu tadi, boleh dijelaskan mungkin, Dan, ini sedang mengerjakan apa di Temanggung? Oh, iya. Jadi, Mbak, pesan Bapak Kasat ini ya, pesan Bapak Kasat bahwa TNI harus hadir di tengah-tengah khususnya masyarakat. Pesan itu mungkin sangat dalam itu ya, bagaimana kita membantu itu. Nah, salah satu kegiatan TMMD yang di Temanggung itu dilaksanakan dengan cara fisik dan non-fisik. Membangun jalan yang tadinya hanya jalan setapak dan tidak bisa dilakukan kendaraan, sekarang sudah mulai dikerjakan. Dengan kegiatan mengecor. Lebarnya kalau tidak salah 3 meter, kemudian panjangnya 1.274 meter. Ketebalannya sekitar 15 langit, persyaratan kalau dicor seperti itu. Itu kegiatan, Mbak. Di selain fisik dan non-fisik, ada penyuluhan masalah keluarga berencana. Kemudian, yang penting kemarin, Mbak, mungkin saya sampaikan sedikit ya. Kemarin, berapa hari yang lalu, ada permintaan dari, permohonan dari BKKBN Pusat, bahwa Kepala Setap Angkatan Darat adalah menjadi Bapak Asuh Stunting Indonesia. Salah satu kegiatan non-fisik ini dilaksanakan adalah pelaksanaan stunting itu. Sehingga anak-anak Indonesia akan tumbuh dengan cukup, tumbuh dengan layak, dan yang terutama tumbuh dengan sehat karena di tangan anak-anak Indonesia inilah masa depan bangsa Indonesia. Calon pemimpin bangsa. Betul, luar biasa. Nah, untuk yang fisik tadi kan pembangunan jalan ya, Pak. Ini lagi-lagi seperti yang kita ketahui, pasti yang namanya terbukanya akses itu kan juga akan membangun sebuah desa atau tempat sehingga lebih mudah dalam pembangunannya gitu. Mungkin ada cerita yang lebih, saya membayangkan ya sebuah daerah yang tadinya sulit dijangkau. Medannya juga pasti yang dikerjakan ini bukan medan yang sederhana, pasti berat karena akhirnya turun tangan teman-teman dari TNI ini. Ada cerita-cerita yang bisa dibagikan yang mungkin menyentuh setiap hati TNI ketika mengerjakan dan rasanya terbayar lunas dengan masyarakat yang kemudian merasakan kemajuannya, berterima kasih atau seperti apa gitu, Pak. Jadi karena TMMD sudah 40 tahun ini dilaksanakan, sekarang sudah ke-114 itu, banyak memang kesan-kesan dari masyarakat itu ya. Yang awalnya jalan mereka terasa sulit ataupun perekonomian terhambat karena salah satu faktor jalan itu, kita mengerjakan jalan dengan membuka jalan itu sehingga bisa dimanfaatkan. Mereka itu sangat berterima kasih, bukannya kita minta diterima kasihkan ya, tapi mereka memang sangat bersyukur selama beberapa bulan, beberapa tahun sebelum dilaksanakan ini, mereka agak sulit. Mungkin kalau jalannya bisa jauh, ini sekarang sudah lebih mudah. Ekonomi tadinya mungkin memerlukan biaya yang besar, sekarang sudah agak ringan lah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang disampaikan sama Bapak Asad, bahwa TNI harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Itu salah satunya. Setiap selesai, kegiatan TMM ini biasanya masyarakat itu kadang-kadang terharu ya Mbak Ya? Terharu. Karena kita mengerjakan ini tinggalnya di masyarakat. Tinggal di masyarakat, ibu-ibu yang memasak, kita yang bekerja, menyantap hidangan dari ibu-ibu. Rasanya mungkin nimat sekali itu mungkin ya. Nah dari situ mungkin timbul keakrapan. Dan mungkin ini biasanya ada salah satu anggota yang terlibat itu apa, cinta TMMD. Akhirnya maju ke jenjang pernikahan, itu juga banyak Mbak. Wah luar biasa. Ternyata ada cerita dibalik TMMD. Cerita yang happy ending pastinya Mbak ya. Jadi saya membayangkan gitu ya betapa masyarakat itu terbantu. Dan kemudian karena tidak hanya sebentar efeknya, tapi itu kan jangka panjang ya ketika akses dibuka. Kemudian yang tadinya sulit lewat, kemudian bisa lewat. Sehingga dua hal itu tadi dibantu yaitu secara fisik dan non-fisiknya pun juga selalu didampingi. Dan untuk secara teknisnya seperti apa dan pelaksanaannya? Apakah melalui kodim-kodim di tiap daerah atau bagaimana? Ya. Untuk kegiatan TMMD ini dilaksanakan di masing-masing kodim. Ada sepuluh kodim yang kita dibawa ke orang itu. Gilirannya sudah ditentukan di Mahabas Angkatan Darat. Setiap tahun tiga kali. Kemudian dari kodim itu mengerahkan pasukan dari beberapa instansi. Dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, kepolisian, dan masyarakat. Nah masyarakat ini terlibat dikerahkan oleh kodim-kodim oleh Pak Desa secara bergiliran itu. Itu pelaksanaan TMMD-nya. Waktunya karena ini operasi dibatasi. Khusus untuk TMMD dilaksanakan selama 30 hari. 30 hari sudah dibatasi waktu. Bila diperkirakan pekerjaan itu tidak selesai dalam waktu 30 hari, maka dilaksanakan pra-TMMD sebelum pelaksanaan. Karena kita sudah punya target dan punya anggaran sudah dipastikan untuk mencegah keterlambatan mereka melaksanakan pra-TMMD. Mungkin bisa dua minggu sebelumnya, tiga minggu sebelumnya. Untuk mengejar yang pekerjaan yang berat-berat seperti itu. Mungkin salah satu juga, Mbak, yang terkesan itu ya masalah RTLH. RTLH ya. RTLH itu rumah tidak lancar kuni. Nah kemarin saya lihat itu. Saya lihat. Yang di Temanggung ada rumah namanya Ibu Ruwet. Namanya saja sudah Ruwet, apalagi mungkin. Kondisi rumahnya itu masih tanah, temboknya masih belum di-plester lah. Saya lihat kondisinya juga Ibu sedang sakit. Saya masuk rumah bersama Bupati itu, Pak Bupati kita lihat dulu ke dalam masuk. Memang ternyata rumahnya masih ingin. Sangat sederhana ya, tidak layak unik bahkan memang tadi. Iya, mungkin seperti itulah ya. Nah nanti dengan adanya kegiatan rehat rumah tidak layak unik itu, diharapkan Ibu itu akan lebih baiklah kesehatannya. Iya. Itu salah satu kegiatan yang mungkin kemanusiaan. Dan saya berharap kemarin pada saat saya komunikasi sosial dengan beberapa komponen masyarakat, Kalau seandainya teman-teman yang memiliki rejeki lebih, Kalau mau membantu masyarakat di desa, silakan melalui TNI. Tidak hanya TNI, TNI menunggal masuk di desa saja. Mungkin kegiatan lain juga bisa nanti. Iya, iya. Kalau yang kabarnya Ibu Ruwet itu akhirnya sampai sekarang masih dikerjakan rumahnya? Di proses, Pak. Masih dalam proses, nanti kan selesai tanggal 24 Agustus nanti selesai. Nanti kita lihat hasilnya, mudah-mudahan bagus. Amin, amin. Dan yang paling penting kesehatan dari masyarakat itu yang menjadi concern kita bersama. Nah kalau saya membayangkan ya jalan yang dibangun sepanjang itu, kemudian dengan lebar seperti itu, ketebalannya, personil yang terlibat itu seberapa banyak dan pembagiannya seperti apa? Untuk TNI, dalam raksana operasi ini jumlah personil TNI khususnya sudah ditentukan. Kita 150 orang itu. Kemudian dibantu dengan ormas-ormas. Kita bekerja dengan bukan hanya TNI saja. Ada organimasi kemasyarakatan, termasuk ibu-ibu juga. PKK itu terlibat semua, Pak. Kalau kita lihat di nanti ya, saya sudah lihat laporan harian itu, ada ibu-ibu juga terlibat. Mengangkut, apa, split. Oh. Ah, betul. Ah, itu adalah kebersamaan TNI dengan masyarakat. Itu mungkin salah satu juga tujuannya untuk menjaga, melestarikan kegiatan gotong royong. Kebersamaan TNI dengan masyarakat. Nilai-nilai yang lebih besar yang selama ini dimiliki oleh bangsa ini. Gotong royong, saling bantu. Dan satu dengan yang lain itu, ya memang begitu berjalan kehidupan kita ya, Pak. Ini luar biasa. Kemudian untuk masyarakat kan memang sudah tahu TMMD. Apakah ada program lain, Pak, yang memang dari TNI yang menunjukkan bahwa TNI sebenarnya sebenarnya memang hadir di tangga masyarakat. Kemudian juga dengan aktivitas-aktivitas kemasyarakatannya begitu, Pak. Program TMMD ini sudah terprogram. Yang bisa dilaksanakan isi dentil mungkin secara suwadaya, sekuat kelola, itu adalah karya bakti. Karya bakti. Kalau karya bakti itu setiap saat pemerintah daerah ataupun desa ataupun kesempatan meminta TNI untuk melaksanakan, bisa dilaksanakan. Karya bakti, TNI, kemudian penyuluhan-penyuluhan KB, KES, dan sebagainya bisa dilaksanakan. Banyak kegiatan penyuluhan sosial selain TNMD yang dilaksanakan oleh TNI. Baik, baik. Saya sempat kemarin juga melihat salah satu yang dilakukan, kalau tidak salah ada pembuatan sumur, pembuatan sumur hidran, itu juga menarik sekali. Terus pemanfaatan lahan-lahan kosong untuk ketahanan pangan masyarakat, itu juga hal-hal yang rasanya tanpa gembar-gembor, tetapi selalu ada dan hadir itu tadi ya Pak, hadir di tengah-tengah masyarakat, betul ya Pak ya? Terkait dengan air bersih itu tadi Pak, awalnya di Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu Panglimanya adalah Pak Maruli sekarang jadi Pangkosrat. Mereka melihat kenapa di NTT itu kok warga masyarakatnya kesulitan mendapatkan air. Punyalah ide kreasi sehingga dibuatlah hidran. Hidran untuk ada yang menarik air dari bawah, ada yang untuk bor. Dari kegiatan itu selama beberapa tahun yang lalu panen hanya satu kali, dengan hidran itu bisa tiga kali. Mereka tadinya kesulitan air sekarang tidak. Nah, berimbas kepada yang daerah Jogja wilayah saya. Kemarin di Pulauan Progo dan di Bantul itu sudah ada juga dilaksanakan. Di Pulauan Progo, tadinya air itu mungkin dibuat mengambil sekitar tiga kilo, dengan dibuatnya hidran itu tinggal serap. Dan debit airnya cukup besar, kita buka cukup besar. Itu adalah salah satu, memang salah satu upaya dari asat itu, mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya. Sekarang lagi dipergaman lagi, di Magelang juga sudah dibangun air seperti itu dari bakti-bakti TNI, kegiatan di pelempungan atau tidak salah. Ini ingin saya bercerita ke pemirsa atau yang menyaksikan konfirmasi. Dari ceritanya itu kayaknya sederhana, tetapi kita bayangkan saja di suatu saat misalnya di perumahan, di rumah kita, dapet pengumuman air mati sampai sore, itu aja udah rasanya, waduh udah gimana nih nanti, hebat pasti serumah. Entah yang harus nandon kalau bahasa jawanya itu, taruh ember, di ember, paling enggak pakai airnya dikit-dikit. Nah tapi ini yang dirasakan oleh masyarakat waktu itu di Pulauan Progo betul ya Pak ya? Pulauan Progo. Yang setiap saat untuk mendapatkan air bersih itu bukan hal yang mudah. Dan ketika itu dengan program pembuatan sumur hidran, kemudian air bisa dijangkau, itu saya bisa membayangkan bagaimana itu sangat menjadi solusi. Nah kenapa saya ceritakan dengan detail? Karena sehingga kita bisa punya empati yang sama gitu ketika itu tadi, baru diumumin. Nanti listrik mati 3 jam aja udah bingung, luar biasa. Ini bayangkan dari setiap hari tanpa air, kemudian dengan lebih baik dan lebih mudah mendapatkan air. Juga terkait tadi ya pemanfaatan lahan-lahan. Oh iya, satu lagi. Terkait dengan perintah Bapak Aswad itu. Kita diperintahkan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur. Bukan lahan, lahan tidur ya. Yang sudah tidak produktif, yang milik angkatan darat khususnya. Kalau masyarakat ya sudah banyak. Perintah Bapak Aswad itu bahwa TNI harus, yang dari di wilayah khususnya, memanfaatkan lahan-lahan tidur untuk menjadi produktivitas. Hasilnya, hasilnya ini Bu, bukan untuk TNI, tapi untuk membantu masyarakat. Masyarakat yang mungkin kekurangan logistik atau kebutuhan sehari-hari, nah itu bisa digunakan. Dengan tidak mengurangi dana yang mereka keluarkan mungkin ya. Dari hasil panden, dikeluarkan untuk biaya operasional. Nah sisanya ini buat masyarakat. Kita sudah di tempat saya, di Korem 072 ini, sudah beberapa kodim yang sudah melaksanakan. Salah satu mungkin contoh saja ada di Purwurjo sama Gunung Kidul, tidak salah, atau Temanggung itu saya lupa ya. Ada lahan kosong sekitar 2 hektare. 2 hektare itu yang bisa dioperasionalkan sekitar 1,2. Mereka akan coba ditanam. Hasil pengolahannya itu, dicek tanahnya cocok untuk jagung. Ada sekitar 1,2 hektare. Nah mudah-mudahan ini yang berhasil, dan perintah Bapak Kasat, kita akan bantu untuk masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan berhasil. Di beberapa kodim juga sudah ada. Sudah ada di laksanakan seperti itu. Mudah-mudahan ini berhasil, Bu, untuk bantu masyarakat. Ya, ini rasanya pandemi kemarin itu kan juga cukup menghantam banyak sektor gitu, termasuk ekonomi tentu saja di masyarakat. Jadi ketika ada lahan-lahan, mungkin kalau sekarang bilangnya lahan rebahan ya Pak ya? Lahan rebahan. Bisa dimanfaatkan lebih untuk pertama, produksi atau produktivitas dari masyarakat sendiri. Masyarakat akan lebih produktif, bergerak, istilahnya itu bangun untuk kemudian berkegiatan. Yang kedua, hasilnya tadi juga kembali ke masyarakat. Ini luar biasa bahwa benar-benar sekali lagi, seperti yang disampaikan bahwa TNI ini hadir dalam masyarakat dan menjadi sahabat, solusi, begitu ya. Mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Amin. Nah, ketika sudah dijalankan ke masyarakat gitu ya, biasanya untuk kembali lagi ke pendampingan, itu terus dilakukan ya Pak ya? Karena kan mungkin tidak bisa langsung dilepas begitu saja, mengingat lahan-nya begitu besar. Lahan itu, yang khusus TNI, yang punya TNI dikelola, saya lihat TNI sendiri, Pak. TNI sendiri, iya. Seperti di Kodim, Kodim yang melola itu. Dikelola sama Kodim, nanti hasilnya baru untuk masyarakat. Kalau pendampingan ada rencana gini, Pak. Saya kemarin berkunjung ke Temanggung, ada satu perusahaan pengelolaan kayu, DSN namanya. DSN. DSN. Mereka cukup besar itu perusahaan, dan mengirim bahan hasilnya itu ke Jepang. Saya bilang ini, dari bahan apa, Pak? Kayu jambon sama pembesi ya? Apa namanya itu? Sengon mungkin. Oh, kayu sengon. Sengon. Saya kemarin bicara-bicara. Keputuhannya, bagaimana mas Rin? Oh, saya itu sangat besar, Pak. Sangat besar, dan belum tercukupi mungkin. Rencana Bapak, ada rencana untuk kemasyarakat? Sudah pasti. Karena tenaganya dari masyarakat, bahannya juga dari masyarakat. Seandainya, seandainya Pak saya bilang, kalau Bapak membantu Kodim untuk kita solisasikan ke masyarakat, sangat setuju itu. Bibit dari mereka, perawatan dari mereka, hasilnya juga mereka terima. Jadi tidak usah sulit-sulit menjualnya itu. Pasarannya sudah tidak sulit. Anda tebang, ambil. Dan itu satu pohon, mungkin kalau bisa dua kubik atau tiga kubik, harganya cukup tinggi. Dan itu tidak perlu perawatan lama. Saya bilang, Pak, ini bagus sekali nanti nih. Kalau seandainya bisa terlaksana, saya sampaikan sama Pak Radandiem, Bapak menyampaikan sosialisasi, masyarakat bisa menambah ekonominya lebih baik. Jadi ada kolaborasi juga di situ. Kemudian juga sebuah kesempatan yang potensial begitu ya. Sehingga mendatangkan optimisme juga kembali lagi untuk nantinya mensejahterakan masyarakat. Ijin dan ini pertanyaan yang terakhir, karena waktunya ternyata sudah mau habis, padahal seru sekali ini ngobrolnya. Kalau harapan dari Pak dan Rem ini mengenai kesinambungan program khususnya yang TMMD kaitannya dengan masyarakat ini apa? Ya, saya berharap kepada warga masyarakat yang desanya mendapatkan TMMD ini tetap menjaga kebersamaan untuk TNI dengan masyarakat. Hasilnya tolong dipelihara. Karena belum tentu 3 tahun, 4 tahun lagi mereka dapat seperti itu. Jadi pekerjaannya sudah nanti diselesaikan, dipelihara, dirawat. Mudah-mudahan ini dapat meningkatkan perekonomian dengan jalan sudah ada dan kebersamaan antara TNI dengan masyarakat akan tetap berjalin. Terima kasih Bapak dan Rem untuk waktunya. Sekali lagi sehat dan sukses untuk setiap yang dilakukan menjadi keberkahan juga. Dan jangan lupa untuk dirawat. Sehingga ini menjadi jalan berkah juga yang berkesenambungan atau sustainable tidak cuma 1-2 tahun, tapi untuk anak cucu kita. Terima kasih sudah menyaksikan konfirmasi. Makanya jangan buru-buru konfirmasi dulu. Terima kasih sudah menonton!